Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini. Benfica akan menjamu Inter di Estadio de Luz pada match D5 Group de Liga Champions. Pertandingan ini akan kick off Kamis 30 November 2023, pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, live di Champions TV 3 dan live streaming di video. Pada match day sebelumnya, Benfica menelan kekalahan keempat mereka. Mereka kalah 1-3 di kandang Real Sociedad. Sebaliknya, Inter menang 1-0 di markas Salzburg. Benfica saat ini masih tanpa poin di posisi terbawah, tertinggal 3 poin dari Salzburg. Sementara itu, Inter 10 poin dan Sociedad 10 poin sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Benfica kini hanya bisa bersaing dengan Salzburg untuk posisi 3 dan tiket ke Liga Eropa. Sementara itu, Inter masih harus bersaing dengan Sociedad untuk posisi juara grup. Pada match day 2 lalu, Inter menaklukkan Benfica di Stadio Giuseppe Meazza. Inter menang tipis 1-0 atas sang wakil Portugal. Gol tunggal dicetak oleh Marcus Turam di menit 62. Simona Inzaghi akan merotasi secara menyeluruh sebelas pertama pemainnya menjelang laga kontra Benfica. Pemain inti yang tetap bertahan dalam line-up hanya tersisa Francesco Acarbi. Sementara 10 pemain lain merupakan pemain yang kerap menjadi pilihan kedua oleh pelatih. Dimulai dari posisi keeper akan diisi oleh Emil Audero. Kemudian 3 back belakang akan menjadi Jan Bisek, Stefan Defray, dan pemain yang sebelumnya telah disebutkan Acarbi. 5 pemain di tengah akan dikontrol oleh Matteo Darmian di sayap kanan menggantikan Denzel Dumfries yang cedera. Kemudian ada trio Davy Defratesi, Christian Aslany, dan Davy Klasen. Sementara sayap kiri milik Carlos Augusto. Lini serang akan mengandalkan duet Alexis Sanchez bersama Marco Arnotovic. Rotasi besar-besaran ini untuk menjaga stamina tim Inzaghi mengingat pertandingan berikutnya di Liga akan menghadapi Napoli. Lotharo Martinez adalah pencetak gol terbanyak di Serie A sementara ini dan bisa menjadi striker Inter paling produktif dalam satu tahun kalender, mengalahkan Isfanyars. Lotharo telah mencetak 27 gol di kasta tertinggi Italia sejak Januari dan merupakan pencetak gol terbanyak di Liga pada tahun 2023 dengan 4 gol lebih banyak dari bintang Napoli, Victor Osimhet. Kapokan Noyere musim lalu di Serie A. Lotharo mencetak rata-rata satu gol setiap 90 menit dalam pertandingan Liga tahun ini. Dan seperti dilansir Gazeta dello Sport, ia bisa menjadi pemain Inter paling produktif dalam satu tahun kalender. Rekor tersebut dimiliki oleh mantan striker Hungaria Isfanyars pencetak 32 gol untuk Inter pada tahun 1951. Lotharo berada di bawah dua legenda nerazuri lainnya, yaitu Christian Fieri dan Diego Milito yang masing-masing mencetak 28 gol pada tahun 2001 dan 2012. El Principe bukan hanya teman dekat, tapi juga mantan rekan setimu Lotharo yang melakukan debut seniornya di Racing pada tahun 2015 menggantikan mantan bintang nerazuri tersebut. Lotharo mencetak gol terbarunya di Serie A pada hari Minggu, membantu Inter mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Juventus di Stadion Allianz di Turin. Inter mempunyai lima pertandingan Serie A tersisa sebelum akhir tahun melawan Napoli, Udinese, Lazio, Lecce, dan Genoa. Dia tentu sangat optimis melangkahi rekor para seniornya. Inter ingin memperbarui kontrak Lotharo Martinez meski pengorbanan besar harus dilakukan. Baik dari sisi klub ataupun pemain memiliki keinginan untuk terus bersama dan tidak ada indikasi mencederai kebersamaan. Penyerang Argentina berusia 26 tahun tersebut saat ini berpenghasilan sekitar 7,5 juta euro per musim. Dan dalam kontrak barunya, Lotharo bisa mendapatkan peningkatan pendapatan menjadi 9 atau 10 juta euro per musim. Namun menurut Pasquale Guaro, Nerazzurri dalam keadaan tidak terburu-buru dan bisa saja menunda pembicaraan hingga Mei 2024, yaitu akhir musim nanti. Pengorbanan yang dilakukan Inter berupa pelonggaran biaya gaji dengan melepas beberapa pemain yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap performa klub. Tetapi memiliki biaya gaji yang cukup memberatkan biaya anggaran gaji klub. Agen mengonfirmasi ada pembicaraan transfer dengan Inter terkait kemungkinan transfer Nahitan Nandes. Dalam sesi wawancara dengan media Uruguay, agen Nandes yakni Pablo Bentancur menonfirmasi minat Inter pada gelandang Cagliari tersebut. Inter telah menargetkan Nandes di masa lalu, di mana sempat terjadi saga transfer yang cukup panjang antara Nerazzurri dan Nandes pada musim panas 2021. Nandes telah membuktikan kualitasnya sebagai back sayap di bawah asuhan pelatih Rosoblu. Dia pun dianggap layak untuk menggantikan Ashraf Hakimi meski pada akhirnya Nerazzurri malah memilih Denzel Dumfries. Ada laporan terbaru menunjukkan bahwa Inter menyalahkan lagi minat mereka pada Nandes. Bahkan muncul gagasan kesepakatan pertukaran. Gelandang serang muda Inter Gaetano Oristanio saat ini dipinjamkan ke Cagliari. Dia bisa saja bertahan di Sardinia sebagai bagian dari kesepakatan transfer Nandes. Agennya juga telah menganfirmasi bahwa negosiasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Inter tengah berlangsung. Inter Milan dikabarkan berencana merekrut back sayap milik Spezia Emil Holm pada musim panas mendatang jika Atalanta tidak menembusnya di akhir masa pinjaman. Hal ini menurut AFC Inter News bahwa Inter tertarik dengan pemen asal Swedia tersebut untuk memperkuat back sayap kanan mereka musim depan. Sejauh musim ini Holm belum tampil secara reguler untuk tim asuhan Gian Piero Gasperini. Sehingga jika Atalanta tidak jadi merekrut Holm secara permanen, maka Inter siap mencoba menampungnya. Inter berpeluang mendapatkan tanda tangannya dengan harga di bawah 8 juta euro, angka yang tertera pada kesepakatan dengan Atalanta. Inter akan siap merekrutnya jika Spezia menyetujui harga di kisaran 4 hingga 5 juta euro. Baru-baru ini Inter dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Piotr Zielinski dari Napoli secara gratis pada akhir musim ini. Saat kontrak pemain 29 tahun asal Polandia tersebut mengakhiri kerjasamanya dengan Partenopei. Meski begitu, menurut Pasqua Leguaro, prioritas utama Inter musim panas mendatang tetap mencoba untuk mendatangkan gelandang AC Monza Andrea Colpani. Mudah, bisa bermain sebagai box to box dan berkebangsaan Italia menjadi hal mendasar untuk mendatangkannya. Namun pada akhirnya masih harus dilihat yang mana nantinya di antara kedua pemain yang akan didatangkan. Pertimbangan utamanya adalah biaya yang dikeluarkan mengingat Inter tengah menghemat biaya dan bersaing dengan tim besar lainnya untuk dua nama tersebut. Terima kasih telah menonton!